Intro Berdasarkan data pengadilan agama Kabupaten Kediri hingga pertengahan Januari 2023 ini sudah tercatat 26 pasangan yang mengajukan dispensasi kawin. Sementara itu sepanjang tahun 2022 tercatat 569 perkara dengan dominasi pasangan muda yang hamil di luar nikah dan belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Munasik, mengatakan permintaan dispensasi kawin ini mayoritas datang dari calon mempelai berusia 15-17 tahun. Tontonan pornografi ditudik menjadi penyebab utama terjadinya kehamilan tersebut. Untuk faktor penyebab adanya dispensasi kawin ada empat, yaitu hukum adat, ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Di Kabupaten Kediri, faktor yang mendominasi adalah teknologi. Menurut Munasik, Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri khusus faktor teknologi memang diakuinya masih menjadi faktor utama penyebab tingginya pengajuan dispensasi kawin. Di mana anak dengan bebas mengakses konten dewasa hanya dengan gadget atau HP, sehingga banyak kasus hamil di luar nikah. Tentu di tahun 2023 ya, di bulan Januari, sampai hari ini tanggal 17, perkara masuk dispensasi kawin sudah 26 perkara masuk. 26 perkara. Kalau di 2022? 2022 setahun ya. Dari jauh dari sampai Desember pernah masuk dispensasi kawin 569. Kalau faktornya sendiri apa sih Pak untuk permintaan itu? Kalau faktornya itu ada dua. Satu, orang tua merasa khawatir karena anak-anaknya sudah rentang lantung, apa-apa, rentang lantung ke Barat Ketimur, sudah berpacaran. Itu yang pertama. Yang kedua memang sudah kecelakaan ya, ya sudah isi. Munasik menambahkan pihak pengadilan agama berharap agar pemerintah memberikan kebijakan atau pengawasan terhadap anak, terutama pada siswa yang masih duduk di bangku sekolah agar selektif dalam memilih pergaulan. Salah satunya dengan kegiatan yang positif dan cerdas dalam menggunakan gadget. Dari Kediri, Tim Baca ini melaporkan. Terima kasih telah menonton!